Jajaran Satres Narkoba, Polres Bangkalan dan Polsek Jajaran berhasil membekuk salah satu pengedar sabu di Bangkalan. M46 tahun warga Galis Bangkalan berhasil diamankan petugas saat tersangka sedang tidur. Inilah detik-detik penangkapan salah seorang pengedar sabu yang sudah lama menjadi incaran pihak kepolisian di rumahnya. M46 tahun warga Galis Bangkalan yang saat itu sedang tidur tidak berkutik saat beberapa petugas kepolisian masuk dan mengamankan tersangka. Saat dilakukan penggeledahan di rumahnya, petugas Satres Narkoba, Polres Bangkalan berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat 5,27 gram yang sudah dipisah menjadi beberapa poket sabu yang menurut keterangan tersangka untuk dijual kembali. Selanjutnya tersangka pun dibawa kemah Polres Bangkalan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Meski tidak senyaman tidur di rumah, tersangka dapat melanjutkan tidurnya di terlalis besi Mopolres Bangkalan. Saya berkata awal ini anggota mendapat informasi terkait adanya seseorang yang diduga menggunakan narkoba. Dan setelah melakukan pendalaman, anggota melakukan penangkapan terhadap saudara N ini di rumahnya. Dan berhasil melakukan penangkapan, tersangkain dalam kondisi tidur. Dan didapatkan setelah dikeledah, didapatkan barang bukti kurang lebih 5,23 gram sabu. Atas perbuatannya tersangka terancam pasal 114 ayat 1 subsidi dari pasal 112 ayat 1 UURI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Mohd Syahid, JTV